Ledakan dahsyat itu seolah merobek gendang telinga mereka, tembok merah di depan mereka berangsur-angsur retak, meski tidak memiliki banyak kekuatan penghancur pada mereka, aura penghancur yang mengerikan masih membuat mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dilong menatap pintu besar yang terbuka dan berteriak, pergi. Mendengar itu, semua orang langsung berlari menuju ke arah itu. Segala sesuatu di sekitar pintu besar itu hancur, hanya pintu besar dan tembok tebal yang tersisa, tempat ini hancur total. Dilong adalah ahli alam asal, bersama dengan dua ahli alam asal di sampingnya, total ada tiga orang, namun mereka tidak dapat membuka pintu besar, dan bendera mampu menghancurkan lebih dari separuh pintu besar, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya, tidak heran Dilong menyuruh Diking untuk membawa harta karun ini. Tapi, saat semua orang bergegas menuju pintu besar, beberapa sosok tiba-tiba bergegas dari samping, langsung menuju pintu besar. Melihat itu, mata Dilong menjadi gelap, dia berteriak, Wen Renjue. Eh, bukankah ini saudara Dilong? Kenapa kamu di sini juga? Orang-orang itu berhenti dan memandang Dilong dan yang lainnya, mata mereka dipenuhi ejekan. Jelas sekali, orang-orang ini telah menunggu di samping, mereka juga telah menemukan pintu besar dan tahu bahwa pintu itu tidak dapat dibuka, jadi mereka telah menunggu di sini. Dilong telah menghabiskan banyak usaha untuk membuka pintu, tetapi dia tidak ingin membuatkan gaun pengantin untuk orang-orang ini. Bajingan, apakah kamu bersembunyi di samping? Salah satu ahli alam asal di pihak Dilong berkata dengan marah. Bersembunyi di samping? Apa maksudmu? Kami mendengar ledakan di sini, jadi kami datang ke sini untuk melihatnya. Heh, Dilong, apakah semua orang di Ming Immortal Manormu tidak berbudaya? Dengan temperamen yang buruk, berhati-hatilah untuk tidak membuat marah seorang ahli, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Kata Wen Renjue sambil tersenyum. Dia mengenakan jubah pedang, dengan alis tajam dan mata berbintang, dia terlihat sangat lembut. Orang-orang ini semua berasal dari sekte pedang surgawi, totalnya ada sepuluh, dua di antaranya berasal dari alam pengembalian kekosongan, sisanya berada di puncak alam dewa mendalam roh, kekuatan Wen Renjue tidak diketahui. Di sampingnya berdiri seorang wanita berpakaian ungu, dia sangat cantik, bibirnya merah dan giginya putih, tetapi saat ini, dia sedang melihat orang-orang dari di Ming Immortal Manor dengan arogan. Kakak senior Wen Ren, jangan buang-buang nafas dengan sampah ini, ayo cepat masuk. N. Wen Renjue tersenyum ringan dan berjalan masuk. Namun sebelum dia pergi, dia tidak lupa mengatakan, Saudara Dilong, saya tahu bahwa fraksi pedang surgawi dan di Ming Immortal Manor memiliki kesalahpahaman kecil di masa lalu, tetapi saya tidak menyarankan Anda untuk melawan kami di sini. Ini tempat ini tidak aman. Jika kita berdua terluka, kita tidak akan bisa membela diri bahkan jika kita mendapat keuntungan. Pikirkan sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Wen Renjue dan yang lainnya pergi. Ini adalah sebuah ancaman, sebuah ancaman yang terang-terangan. Dilong dan yang lainnya mengertakkan gigi karena marah, tapi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, pihak Dilong tidak sekuat Wen Renjue, dan jika mereka bertarung, mereka akan dirugikan. Diking hanya membawa satu orang, dan itu tidak dianggap sebagai dukungan sama sekali. Bahkan jika Suyun berada di alam kekosongan asal, dia tidak bisa melakukan apapun pada Wen Renjue. Bajingan. Dilong tidak bisa menahan amarahnya. Dia ingin menggiling tulang Wen Renjue menjadi debu. Sejak lahir hingga sekarang, dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Dia selalu meremehkan orang lain. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menginjak kepalanya? Ikuti aku. Ikuti mereka. Teriak Dilong saat dia menerobos gerbang. Melihat itu, Suyun langsung mengikutinya. Kecepatan Wen Renjue tidak cepat, lagi pula, dia tidak mengenal tempat ini, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Bahaya, di tempat seperti ini, seringkali ada di mana-mana, dan setiap tahun, jumlah makhluk abadi yang mati di domain abadi mati tidak terhitung, dan tidak ada yang mau bergabung dengan jumlah ini. Namun, kedua belah pihak masih saling waspada. Setelah memasuki gerbang, kedua belah pihak dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, menjaga kewaspadaan. Suyun melihat sekeliling, dia dikelilingi oleh istana yang sangat besar, istana tersebut sudah hancur, tapi dari dekorasi di dalam istana, dia tahu bahwa penguasa istana sangat kuat ketika dia masih hidup. Lihat, apa ini? Pada saat ini, seruan alarm terdengar. Semua orang menjadi tegang dan berlari ke depan beberapa langkah, hanya untuk melihat sejumlah besar mayat di depan mereka. Mayat-mayat ini masih terpelihara dengan baik, tidak seperti mayat-mayat di luar yang sudah berubah menjadi kerangka, mayat-mayat di sini tampaknya tidak banyak membusuk, dan mereka bahkan mengenakan baju besi dan harta sihir, serta senjata. Melihat pemandangan ini, semua orang heboh. Gerbangnya belum rusak, artinya kita adalah kelompok orang pertama yang masuk. Orang-orang ini pastilah orang-orang dari istana. Mayat ahli tertinggi ini tidak membusuk setelah bertahun-tahun, sungguh terlalu mistis. Mayat jelas merupakan bahan terbaik untuk memurnikan pil dan harta ajaib. Wen Renjue berkata dengan penuh semangat. Semua orang melihat senjata dan harta ajaib, tetapi yang membuat mereka kecewa adalah semua senjata harta ajaib rusak, bahkan jika diperbaiki, kekuatannya tidak akan sebaik sebelumnya, dan memperbaikinya akan membutuhkan kekayaan, sungguh disesalkan. Tapi itu tidak penting, selama mereka punya mayatnya, itu sudah cukup. Wen Renjue segera melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang mulai memindahkan mayatnya. Namun, bagaimana mungkin Dilong dan yang lainnya hanya menyaksikan Wen Renjue mengambil keuntungannya. Mereka segera bergegas menghampiri dan merampas mayat-mayat tersebut. Suyun mengerutkan kening, tapi tidak bergerak. Meskipun mayat-mayat ini mungkin adalah mayat ahli tertinggi, seiring berjalannya waktu, sebagian besar energi di tubuh mereka Meski tubuhnya belum membusuk, bukan berarti tidak akan membusuk. Ketika energi dalam tubuh mereka telah menguap seluruhnya, mereka akan mulai membusuk. Apa yang diperebutkan orang-orang ini sekarang bukanlah pil obat atau bahan tempat peralatan sihir, tapi memang, mayat yang tidak berguna. Hei, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat ambil. Melihat Suyun tidak bergerak, salah satu orang dari Diming Immortal Villa berteriak padanya. Suyun ragu-ragu sejenak, demi pedang pemusnahan surga, dia hanya bisa pergi dan bertindak. Orang-orang dari sekte pedang surgawi tahu bahwa tidak mungkin mereka memakan semua mayat, jadi mereka mengizinkan orang-orang dari Diming Immortal Villa untuk mengambil sebagian. Jika kedua belah pihak bertarung di sini, kemungkinan besar tidak ada yang bisa mendapatkan harta karun di sini. Diking berdiri di samping dan memperhatikan, dari waktu ke waktu, dia melirik Dilong. Dia benar-benar ingin memberi tahu Dilong bahwa Suyun bukanlah pengawalnya, tapi musuh, tapi dia telah melihat betapa menakutkannya Suyun. Bahkan jika Suyun bergerak, dia tidak akan berada lebih dari 100 meter darinya, dan pada jarak ini, Suyun dapat menghapusnya dalam sekejap, jadi dia hanya bisa terus menunggu kesempatan. Wenren Jue memandang Dilong dan yang lainnya, dan tiba-tiba tertawa, Saudara Dilong, kami belum pernah ke tempat ini sebelumnya, dan kami tidak tahu harta apa yang ada di sana, kami juga tidak tahu bahaya apa yang ada di sana. Mengapa kita tidak berdamai untuk sementara waktu, bekerja sama satu sama lain, mengembangkan tempat ini bersama-sama, dan berbagi harta apapun yang ada, bagaimana menurut Anda? Meskipun Dilong membenci Wenren Jue, dia tidak menentang kerja sama semacam ini, lagi pula, tidak ada yang paham tentang bahaya yang tidak diketahui. Dengan kekuatan yang lebih besar, peluang mendapatkan harta karun akan meningkat, jadi dia tidak terburu-buru menyingkirkan Wenren Jue. Baiklah. Semua orang terus maju. Meski bekerja sama, mereka tetap harus waspada. Setelah melompati sekelompok mayat, dengan sangat cepat, kerangka besar muncul di hadapan semua orang. Kerangka ini tampaknya adalah kerangka binatang abadi kuno, seluruh tubuh mereka mekar dengan cahaya giyok, penuh spiritualitas, luar biasa dan megah, dan yang lebih mengejutkan adalah kerangka giyok ini dipenuhi dengan kekuatan dewa yang padat, dan ada kekuatan yang tampaknya lebih tinggi dari kekuatan Tuhan. Kekuatan Kuno Su Yun tiba-tiba memikirkan hal ini, dalam ingatan yang telah dia telan, sepertinya ada catatan tentang kekuatan ini, bahkan lebih tinggi dari kekuatan dewa, bahkan lebih misterius, tetapi itu adalah kekuatan yang sangat kuat yang sangat sulit untuk dikembangkan. Tanpa pertanyaan, ini semua adalah harta karun, harta karun sejati. Orang-orang ini mengamuk sekali lagi, semuanya menerkam ke depan, bergegas menuju kerangka batu giyok, semuanya mengambil kerangka batu giyok yang sangat besar dan memasukkannya ke dalam tas luar angkasa mereka. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh orang mati, sayang sekali jika tidak mengambilnya. Bahkan Su Yun tidak bisa menahannya lagi, dia bergegas maju dan mengambil dua. Namun, yang membuatnya penasaran adalah, dengan begitu banyak makhluk roh kuno, mengapa mereka mati bersama. Dia tidak mengambil terlalu banyak, untuk hal semacam ini, lebih banyak lebih baik, setelah mengambil dua, dia mengukur sekelilingnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa semua kerangka makhluk roh sepertinya menghadap satu arah. Mungkinkah mereka sedang mengepung sesuatu? Pada akhirnya, mereka tiba-tiba mati sehingga menyebabkan fenomena ini. Su Yun tidak bisa tidak membayangkan, tapi gerakannya tidak berhenti, dia diam-diam bergegas menuju ke arah wajah makhluk roh. Dengan sangat cepat, di depan kerangka-kerangka itu, sebuah kerangka yang benar-benar mirip kristal muncul, kerangka itu sama mempesonanya dengan langit berbintang, gemerlap dan mempesona, tetapi itu ditutupi oleh sebagian besar kerangka batu giyok, sampai-sampai orang-orang di sana tidak menyadarinya. Su Yun segera mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas luar angkasanya, lalu mengembalikannya. Orang-orang ini memperoleh mayat dan kerangka, semuanya secara alami sangat bahagia, tetapi hal-hal di sini tidak begitu mudah untuk diambil, tepat pada saat ini, Yin Qi yang sangat aneh tiba-tiba meledak. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, seolah ada sesuatu yang bertiup ke dalam jiwa mereka. Qi kematian yang sangat kuat, Dilong berhenti, mengerutkan kening, dia mengangkat tangannya dan berteriak, tunggu. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan memandangnya dengan aneh. Tuan muda, ada apa? Seseorang bertanya. Ada yang tidak beres. Dilong berkata dengan sungguh-sungguh. Orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi juga sepertinya telah menyadari kelainan tersebut, dan semuanya berhenti. Su Yun memejamkan mata, merasakan sekelilingnya, tiba-tiba, wajahnya menjadi pucat pasi, dan segera melompat mundur. Namun saat dia mundur, hembusan angin destruktif bertiup ke arahnya. Cepat mundur. Raungan marah meledak. Orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi dan Diming Imortal Manor dengan panik berlari keluar. Angin Yin menyerang, salah satu dari mereka tidak sempat mundur, langsung terkena angin Yin, tubuhnya seketika berubah menjadi pasir dan mati. Keberadaan Dewa Roh Puncak bahkan tidak dapat bertahan untuk beberapa saat. Semua orang merasakan kulit kepala mereka meledak, hati mereka gemetar ketakutan, mereka dengan panik berlari keluar. 1447 Semua orang mundur sampai ke pintu sebelum berhenti. Angin Yin yang menyedihkan yang merusak tampaknya hanya berputar di sekitar tulang giyok, dan setelah semua orang mundur, sekitar 30 napas waktu kemudian, angin Yin yang menyedihkan menghilang dengan sendirinya. Apa yang sedang terjadi? Wajah Dilong menjadi jelek, orang-orang yang meninggal berasal dari sisinya, Diming Immortal Manor memiliki sangat sedikit orang pada awalnya, dan pada akhirnya, orang lain meninggal, selain Suyun, hanya ada dua alam Dewa Roh Puncak. Kultifator dan tiga kultifator alam pengembalian kekosongan, perbedaan kekuatan antara mereka dan sekte pedang surgawi hanya akan semakin besar. Teman-teman dari Diming Immortal Manor, apakah kalian baik-baik saja? Wen Ren Jue terkekeh dan berkata, Suyun melihat ke arah sekte pedang surgawi, hanya untuk melihat bahwa orang-orang dari sekte pedang surgawi sudah melihat ke arah dengan tatapan dingin. Jika mereka benar-benar bergerak, tidak akan sulit untuk menelan orang-orang dari Diming Immortal Manor. Tentu saja, mereka harus membayar harganya, tetapi menghadapi kekayaan yang begitu besar, jika mereka harus menjaga orang-orang dari Diming Immortal Manor, maka tanpa diragukan lagi, mereka akan mampu mengambil semuanya di sini. Diri. Baiklah, angin dingin sepertinya sudah meredah. Semuanya, ayo lanjutkan ke dalam. Saat itu, Wen Ren Jue tiba-tiba berbicara lagi. Orang-orang dari sekte pedang surgawi menarik kembali niat membunuh mereka dan mengikutinya masuk. Suyun mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang dari sekte pedang surgawi dan berpikir dalam hati, lalu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Dilong, Tuan Muda Dilong, yang terbaik adalah tidak berpergian dengan orang-orang dari sekte pedang surgawi untuk saat ini, kita harus mencari jalan lain sendiri. Hem. Dilong mengerutkan kening, dia berbalik dan menatap Suyun, tatapannya sangat arogan, penuh dengan penghinaan, dia dengan dingin mendemus, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah Anda layak mengajari saya? Jika kamu tidak mendengarkan, aku khawatir kamu akan jatuh ke dalam perangkap nanti. Suyun berkata tanpa ekspresi. Bajingan, kamu benar-benar berani berbicara seperti itu kepada Tuan Muda. Pakar Rilem yang kembali di samping berteriak dengan marah, dan langsung menamparkan wajah Suyun. Namun sebelum telapak tangannya mendarat di wajah Suyun, hembusan angin bertiup, dan wajah orang itu langsung ditampar, menyebabkan dia berputar di tempat, bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dilong menyipitkan mata, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sepertinya kamu punya kekuatan. Ria itu berhenti dan menutupi wajahnya yang terbakar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Suyun dengan sinis, aku ingin kamu mati. Dengan itu, dia menerkam ke depan. Dikun, berhenti. Sekarang bukan waktunya untuk perselisihan internal, teriak Dilong. Orang itu membeku, menatap mata Dilong yang mengesankan, dia hanya bisa menahan amarahnya, tapi niat membunuhnya terhadap Suyun sudah meningkat, dia pasti tidak akan membiarkan Suyun pergi. Meskipun Dilong menghentikan Dikun, dia tidak menerima saran Suyun dan terus maju. Aku sudah merencanakan rute ini sejak lama. Konon ada harta karun Dewa Pedang di dalamnya, jadi kita harus lewat sini. Selain itu, tidak ada pertimbangan lain. Kata Dilong sebelum melanjutkan. Jika itu Suyun, dia pasti akan memilih untuk menunggu di sini dan membiarkan orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi mencari jalannya. Bahaya di sini tidak sesederhana yang mereka kira. Sekte Pedang Surgawi memiliki banyak orang dan kuat, jika mereka menggunakan mekanisme tersebut untuk menghabiskan sebagian dari kekuatan mereka, maka akan lebih mudah untuk merebut harta karun itu. Tetapi jika mereka pergi ke sana sekarang, bahkan jika mereka memperoleh harta apapun, mereka tidak akan dapat melindunginya, itu sama sekali tidak diperlukan. Tapi karena Dilong ingin melanjutkan, Suyun secara alami akan mengikuti. Dia tidak tahu rutenya, istana di dalam pintunya dipenuhi kabut tebal, sangat mudah tersesat, jadi dia membutuhkan Dilong untuk memimpin jalannya. Semua orang sekali lagi kembali ke lokasi Tulang Giok tersebut, namun mereka tidak berani mendekat, takut memicu angin destruktif yang mengerikan. Kemungkinan besar itulah mekanisme asli istana. Seseorang berkata, di depan mereka ada lorong panjang dengan dinding tebal di kedua sisinya. Jika angin jahat mulai lagi, mereka tidak punya tempat untuk lari. Wen Renjue memberi isyarat kepada orang di sampingnya dengan matanya. Orang itu mengerti dan membawa rekannya yang lain dan melarikan diri. Dari kelihatannya, mereka seharusnya mencari mekanismenya dan kemudian menghancurkannya. Tidak lama kemudian, terdengar suara pelan. Tuan muda, sudah selesai. Sangat bagus. Sudut mulut Wen Renjue melengkung menjadi senyuman saat dia melangkah masuk. Harus dikatakan bahwa semua orang dari Sekte Pedang Surgawi adalah ahlinya. Tentu saja yang dimaksud dengan ahli tidak hanya dari segi budidayanya, tetapi juga kinerja ketika menghadapi kesulitan. Beberapa orang tidak kuat, tapi mereka bisa dengan mudah membunuh ahli saat menghadapi mereka. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, selama mereka dapat mencapai tujuan mereka, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Orang seperti ini mempunyai kualifikasi untuk disebut ahli. Setelah tulang diok dibersihkan, semua orang melanjutkan perjalanan. Dilong dan anak buahnya tidak berani terlalu dekat dengan orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi. Bagaimanapun, orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi telah mengungkapkan permusuhan mereka terhadap mereka. Suyun menyimpulkan bahwa cepat atau lambat, Sekte Pedang Surgawi akan mengambil tindakan terhadap orang-orang dari Diming Immortal Villa. Dilong dan yang lainnya seharusnya mengetahui hal itu, tetapi dalam menghadapi manfaatnya, mereka sudah melupakan bahayanya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, kabut di depan mereka berangsur-angsur berkurang, dan pandangan mereka melebar. Mereka masih berada di dalam istana, namun kerusakan di sini semakin parah. Atap istana telah diledakkan, pilar-pilar di sekitarnya dan tanah semuanya hancur, seolah-olah mereka telah terkena teknik abadi yang mengerikan. Dan dalam pandangan mereka, sejumlah besar mayat muncul, tetapi mayat-mayat ini tidak seperti yang pernah mereka lihat sebelumnya. Mayat-mayat di sini semuanya rusak, harta sihir di tubuh mereka juga compang kemping, hancur total, dan memiliki tidak ada nilainya sama sekali. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika mereka semakin dekat, mereka justru merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka, seolah-olah jiwa mereka terus-menerus diselimuti oleh niat membunuh yang aneh. Apakah masih ada niat membunuh yang tersisa di gurun ini? Semua orang melihat sekeliling, waspada saat mereka berjalan maju perlahan. Selain niat membunuh yang samar-samar terlihat di udara, aura kematian dan kehancuran juga secara bertahap meningkat. Membuat orang merasa sangat tidak nyaman, dan mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah mungkin akan gemetar saat ini. Tempat ini seperti medan perang, penuh dengan keputus asaan. Suyun dengan hati-hati mengukur mayat-mayat itu, dan tidak lama kemudian, hatinya berangsur-angsur menjadi serius. Mayat-mayat yang rusak ini sudah lama mati, tetapi mayat-mayat mereka tidak terawetkan dengan baik, kemungkinan besar karena ki di sini lebih kuat daripada di luar, dan telah menghabiskan energi di dalam tubuh mereka terlebih dahulu. Tubuh, mengapa semuanya tampak seperti luka pedang? Suyun berjalan ke sisi mayat yang tinggi dan kokoh dan melihatnya dengan penuh perhatian. Mayat ini dipotong menjadi dua di bagian pinggang, dan baju besi di tubuhnya dipotong seluruhnya secara horizontal. Namun, di kedua sisi armor yang dibelah, terdapat ribuan bekas seperti rambut, seolah-olah itu disebabkan oleh angin pedang. Bagian yang dipotong sangat simetris, seolah tidak ada halangan sama sekali. Dari sini, dapat dilihat bahwa pedang yang membunuhnya sangatlah kuat, sampai-sampai kekuatan tubuh fisik dan harta sihirnya diabaikan sama sekali. Dia pasti ahli yang tiada taranya. Setelah melompati medan perang mayat ini, pintu lain muncul di hadapan semua orang. Namun, pintu ini lebih istimewa dari pintu sebelumnya. Pintunya terbuka, tapi di depan pintu, ada pedang yang tertancap secara diagonal. Pedang panjang hitam. Apa itu? Melihat itu, orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi menjadi bersemangat, dan salah satu dari mereka bergegas mendekat. Sekte Pedang Surgawi mengolah pedang, dan kecintaan mereka pada pedang dapat dibayangkan. Mereka yang mengembangkan jalan pedang semuanya menyukai pedang, dan pentingnya pedang bagi mereka yang mengembangkan jalan pedang sudah terbukti dengan sendirinya. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat ketika pedang seperti itu tiba-tiba muncul di tempat mistis. Dia tidak tahu ahli tertinggi mana yang meninggalkan pedang ini, tapi itu jelas tidak sederhana. Wen Renjue juga bersemangat saat dia menatap pedang itu dengan penuh perhatian. Namun, pada saat ini, suara pedang yang bergetar tiba-tiba datang dari sisi lain. Kemudian, orang yang sedang berlari menuju pedang panjang hitam itu tiba-tiba berhenti pada posisi kurang dari 5 meter dari pedang panjang itu. Lingkungan sekitar sangat sunyi, dan detak jantung semua orang sepertinya semakin cepat karena suara aneh dari pedang yang bergetar. Lebih dari 10 pasang mata menatap tajam ke arah orang itu. Akhirnya orang itu pindah. Namun, cara dia bergerak sangat aneh. Kepalanya dimiringkan, lalu tiba-tiba dia terjatuh, jatuh ke tanah, diikuti tangan, kaki, dan daging di tubuhnya. Dalam sekejap, orang ini berubah menjadi segumpal daging. Namun, yang mengejutkan adalah darah di tubuhnya tidak berceceran, melainkan melayang di udara, seolah-olah seseorang telah menggunakan energi abadi sebagai cetakan untuk mengambil darah tersebut hingga membentuk orang yang berdarah. Lalu, pemandangan mengejutkan muncul. Orang yang berdarah itu tiba-tiba bergerak, berbalik, dan bergegas mendekat. Semua orang tercengang dengan fenomena aneh ini. Apa yang sedang terjadi? Pasti, perbuatan pedang itu, dia, dia membunuh Fuyi. Dan, dan memurnikan darahnya, dan mengendalikan darahnya untuk menyerang kita, seseorang di sampingnya berkata dengan gemetar. Menjijikkan sekali, mata wanita yang berdiri di samping Wen Renjue dipenuhi dengan rasa jijik. Dia berkata dengan dingin, daging dan tulangnya telah hilang, dan dia hanyalah genangan darah. Berapa banyak kekuatan yang bisa dia miliki? Cepat dan singkirkan dia, pedang itulah yang harus kita perhatikan. Benar, Fuyi terlalu terburu-buru dan kehilangan nyawanya. Jangan seperti dia, pedang ini sangat jahat, kita harus berhati-hati. Wen Renjue berkata sambil tersenyum. Dia tidak begitu sedih atas kematian bawahannya. Sebaliknya, suasana hatinya sedang bagus. Meskipun pedang ini jahat, tidak ada keraguan bahwa itu adalah pedang harta karun. Dia sudah menganggap pedang ini sebagai miliknya. Orang yang meninggal hanya berada di puncak alam Dewaroh. Ketika ahli alam asal dari sekte pedang surgawi bergerak, kekuatan sucinya dan dengan paksa menekan manusia berdarah itu. Gerakan pria berdarah itu segera melambat. Tetapi pada saat ini, manusia berdarah itu tiba-tiba meledak dengan keras. Darah itu berubah menjadi pedang kecil berwarna merah darah yang menusuk ke arah mereka. Setiap pedang membawa kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ekspresi semua orang berubah drastis. Wen Renjue dan wanita itu tidak bisa lagi menjaga ketenangan mereka. Mereka buru-buru mundur dan mengaktifkan harta sihir mereka untuk bertahan. Jantung Wen Renjue berdetak kencang. Pedang darah itu meledak terlalu tiba-tiba, dan aura penghancur mengalir ke arahnya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah telah berinteraksi dengan kematian. Tubuhnya akan terkoyak, dan jiwanya akan hancur. Apa yang sedang terjadi? 1448 Pedang darah hampir tidak bisa diblokir, semua orang menggunakan harta mereka untuk memblokir, tapi mereka masih terguncang sampai tubuh mereka mati rasa, kiabadi mereka berfluktuasi. Dilong dan anak buahnya berada jauh, jadi mereka tidak terpengaruh. Kita harus mengambil pedang itu. Mata Dilong juga berkobar karena gairah. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Seseorang berjalan dari belakang dan bertanya dengan suara rendah. Jangan khawatir, pedang ini tidak biasa, sepertinya tidak mudah untuk ditangani. Biarkan orang-orang dari sekte pedang surgawi mati dulu, kita duduk saja di sini dan menikmati hasil kerja mereka. Kata Dilong. Tapi, bagaimana mungkin Wen Renjue tidak mengetahui apa yang dipikirkan Dilong? Wen Renjue berbalik dan melihat orang-orang dari Diming Immortal Manor, dia tersenyum dan berkata, teman-teman dari Diming Immortal Manor, bisakah Anda membantu kami? Mendengar itu, wajah Dilong berubah menjadi jelek. Wen Renjue, apa maksudnya ini? Hehehe, Saudara Dilong, ku dengar bakatmu luar biasa, kultifasimu sangat kuat, dan ahli dari Diming Immortal Manor bahkan lebih kuat. Mengagumkan, pedang di depan terlihat sangat menakutkan, salah satu dari kita telah mati di bawah pedang itu, kami sudah sangat ketakutan, kami tidak berani mendekatinya, jadi, ku harap orang-orang dari Diming Immortal Manor dapat menggantikan kami dan menundukkan pedang itu. Menundukkan. Itu hanya membuang nyawa mereka, Diming Immortal Manor hanya memiliki enam orang, ahli Dewa Roh Puncak bahkan tidak mendekati pedang dan diiris berkeping-keping, jika orang-orang ini ingin menundukkan pedang, mereka pasti akan menderita kerugian. Bahkan ada kemungkinan mereka terbunuh oleh pedang. Orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi sedang menunggu di samping, menunggu untuk melihat apakah mereka berhasil, jika Dilong dan yang lainnya berhasil menaklukkan pedang itu, mereka mungkin akan menderita kerugian besar, mereka kemudian dapat merebutnya, itu akan mudah, jika Dilong tidak menundukkan pedangnya dan mereka semua mati di bawah pedang, itu akan lebih baik lagi, mereka tidak perlu membuang energi untuk menyingkirkan orang-orang ini. Dan jika Dilong menolak, maka Wen Renjue akan punya alasan untuk menyerang, pedang itu jelas merupakan harta karun, Sekte Pedang Surgawi menginginkannya, dan Diming Immortal Manor ada di sampingnya, itu jelas merupakan ancaman. Saat itu, Diming Immortal Manor berada dalam dilema. Berengsek. Semua orang mengertakkan gigi. Tercelah. Terlalu tercelah. Kalian menggunakan kami sebagai pisau. Diking gemetar karena marah. Apa yang kamu bicarakan? Kita semua adalah makhluk abadi dari dimensi abadi, dan kita mengejar Grendau bersama-sama, jadi kita harus saling membantu. Sekarang kami menemui kesulitan, mungkinkah kalian semua berniat berdiam diri? Jika itu masalahnya, maka itu terlalu menyakitkan. Wen Renjue berkata sambil tersenyum. Matanya yang menyipit berkedip dengan kilatan mematikan. Dilong berada dalam dilema. Dia juga seorang kultifator pedang, dan memiliki perasaan yang kuat terhadap pedang. Entah kenapa, dia merasa benda yang tertancap di depan pintu itu bukanlah seperti pedang, melainkan lebih seperti manusia, raksasa yang mampu menopang langit dan bumi, dewa yang mampu menghancurkan segalanya. Itu ada di sana, seperti penghalang, sepenuhnya mengisolasi bagian dalam dan luar pintu, dan tidak dapat dikalahkan. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Dilong menyadari niat Wen Renjue. Namun, anak buah Wen Renjue diam-diam telah menutup rute pelarian mereka. Dilong hanya punya dua pilihan. Mulai perang dan hancurkan fraksi pedang surgawi, atau patuhi dan ambil pedangnya. Kakak, kenapa kita tidak mengirim seseorang untuk mengambil pedangnya? Pedang itu sangat menakutkan, jika kita mengendalikannya, mungkin, Diking berkata dengan lembut, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Dilong sudah tahu apa yang dia maksud. Mata Dilong berkedip, tapi dia tidak berbicara lama. Teman-teman dari Diming Immortal Villa, apakah kamu masih membuang-buang waktu? Kesabaran kami tidak sebaik yang Anda kira. Suara Wen Renjue berangsur-angsur menjadi dingin. Berengsek. Dilong mendengus, sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, kami akan mengambil pedangnya, kamu tidak perlu terburu-buru. Kalau begitu cepat lakukan, Wen Renjue tertawa. Dilong mengatupkan giginya, dia berbalik dan menatap orang di belakangnya. Pakar alam asal menarik nafas dalam-dalam, menatap Suyun, dan berkata, kamu, cepat pergi dan ambil pedangnya. Mereka semua mengenal satu sama lain, tapi Suyun adalah wajah baru, jika mereka tidak mencari Suyun, siapa lagi yang bisa mereka cari? Terlebih lagi, Suyun baru saja menamparnya, bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Aku dikirim ke sini untuk melindungi nona muda, sedangkan untuk mengambil pedang, itu masalahmu. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Bajingan, Anda berani tidak mematuhi perintah saya, pakar alam asal sangat marah. Kamu pikir kamu siapa? Mengapa saya harus mendengarkan perintah Anda? Suyun mendengus. Lalu bagaimana dengan pesananku? Saat ini, Dilong juga berbicara. Anda, dan siapa Anda? Suyun masih memilih untuk mengabaikannya, dan berkata dengan dingin. Wajah Dilong berubah, niat membunuhnya melonjak, dia berkata dengan suara rendah, apa? Pada titik ini, apakah Anda sudah melanggar hukum dan lepas kendali? Apakah menurut Anda tidak ada yang bisa berurusan dengan Anda? Biarpun kita semua mati, aku akan membiarkanmu menjadi orang pertama yang mati. Sekarang, kamu dengan patuh pergi dan mengambil pedangnya, atau aku akan membuangmu. Anda memilih. Lemparkan aku, jika Anda bisa melakukannya, Anda bisa datang dan mencobanya. Suyun berkata dengan dingin. Bajingan, perhatikan bagaimana aku membunuhmu. Dilong sangat marah, dan hendak bergerak, tapi ahli alam asal yang ditampar oleh Suyun tidak bisa lagi menahannya, dan memimpin untuk bergegas keluar. Tuan muda, tubuhmu sangat berharga, bagaimana kamu bisa ternoda oleh darah binatang ini? Serahkan padaku. Pria itu berkata dengan dingin, lalu melompat, menerkam ke arah Suyun. Dia mengeluarkan belati, tubuh belati mengeluarkan cahaya dingin, Ki abadi seperti benang, berputar di sekitar belati, dan saat belati menusuk ke depan, itu berubah menjadi sepuluh ribu sinarki yang ditembakkan ke arah Suyun. Suyun berdiri di tempatnya, tidak bergerak sama sekali, membiarkan sinarki mengenai dirinya. Hualalah. Saat sinarki mendekat, semuanya menghilang tanpa jejak. Apa? Wajah pria itu menjadi dingin. Dilong juga terkejut, matanya menatap Suyun perlahan menjadi serius. Haruskah kita bergerak? Wanita yang berdiri di samping Wen Renjue berkata dingin dengan suara rendah. Tidak perlu, biarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Tidak peduli apa, Dilong dan yang lainnya pasti akan mati. Kita hanya perlu memastikan korban terkecil, lagi pula, kita masih perlu mendapatkan pedang. Wen Renjue berkata sambil tersenyum, melihat ke sisi lain dengan ekspresi tertarik. Sinarki ini diabaikan, menyebabkan ahli alam asal merasa kehilangan muka. Dia mengertakan gigi dan menerkam ke depan, gambar serigala raksasa muncul dari tubuhnya, belati itu adalah taring serigala. Serangan Serigala Surgawi Gelombang ki yang mengerikan menekan area tersebut, seperti gigitan serigala ilahi yang menelan surga. Seberapa kuatkah itu? Suyun diam-diam mendengus, dan juga bergerak. Tubuhnya berputar, dan langsung menghilang, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Pada saat yang sama, pedang ki dan maksud pedang yang menakutkan juga muncul saat dia bergerak. Serangan serigala surgawi langsung meleset, namun ahli alam asal juga sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Tiba-tiba, kenapa aura Suyun menjadi begitu menakutkan? Mungkinkah dia menekan auranya sepanjang waktu? Weng-weng-weng-weng. Pedang itu menangis. Pakar alam asal buru-buru berbalik, belatinya berubah menjadi bulan yang dingin, menyerang di belakangnya. Lapisan bayangan bulan, seperti ombak yang mengamuk. Dong. Sinar pedang menghantam belati, menyebabkannya bergetar hebat, dan ahli alam asal mundur puluhan langkah, hampir kehilangan keseimbangan. Sungguh serangan pedang yang mengerikan, ahli alam asal bahkan tidak melihat serangan pedang Suyun dengan jelas. Kenyataannya, ini bukanlah serangan pedang, tapi pedang Ki. Hanya itu yang kamu punya. Anda tidak layak bertarung dengan saya, tetapi Anda telah mempermalukan saya berkali-kali. Hari ini, apapun yang terjadi, kamu akan mati di tanganku. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Jangan terlalu sombong. Jika aku ingin membunuhmu, itu mudah. Orang itu sangat marah, dia tidak lagi menggunakan Ki Abadi, tetapi menggunakan kekuatan sucinya, tubuhnya melepaskan cahaya kemasan, menyebabkan bumi bergetar, tekanan mengerikan menghantam Suyun, tetapi dengan suara, Peng, bilahnya belati itu meledak dengan puluhan ribu petir, menyerang ke arah Suyun. Kekuatan destruktif dari petir yang terkondensasi dari kekuatan ilahi telah mencapai tingkat yang tak terukur. Itu sudah cukup untuk membunuh siapapun yang berada di bawah alam asal secara instan. Bahkan jika itu adalah eksistensi dengan level yang sama, mereka masih akan terluka parah saat bersentuhan. Suyun mengelak ke kiri dan ke kanan, petir itu bagaikan ular emas yang menari dengan liar, berlarian sembarangan, menghantam tanah istana yang keras, menciptakan banyak jurang tak berdasar, bumi juga bergetar tanpa henti, aura destruktif terus menerus bocor ke segala arah. Kecepatan Suyun sangat cepat, meskipun ahli alam asal itu sangat ganas, dia masih tidak dapat melukainya sedikitpun. Apakah kamu hanya tahu cara merebut? Hal yang tidak berguna. Saat ini, Dilong tiba-tiba membuka mulutnya dan mendengus. Kalau begitu, kamu ingin aku berhenti merebutnya. Suyun melirik Dilong dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu memiliki kemampuan, kalahkan dia. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, patutlah berserah diri. Dengarkan perintah kami. Kalau tidak, hidupmu akan hilang. Dilong berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Suyun menggelengkan kepalanya. Awalnya, kekuatan Diming Immortal Manor lebih rendah daripada Sekte Pedang Surgawi, dan sudah terancam, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa pada saat kritis seperti ini, kalian masih akan bertarung di antara mereka. Dirimu sendiri, dan bertingkahlah begitu tinggi dan perkasa di hadapanku. Lupakan aku tidak akan mengambil pedang, meskipun itu kalian. Kalian tidak boleh pergi, karena siapapun yang pergi akan mati, dan jika siapapun dari Diming Immortal Manor mati, itu akan menyebabkan pukulan destruktif. Kita masih dapat mengancam Sekte Pedang Surgawi untuk sementara, tetapi jika kita kehilangan sedikitpun kekuatan, maka kita tidak akan menjadi ancaman bagi Sekte Pedang Surgawi. Mereka akan cukup untuk menghancurkan kita. Tapi Anda benar-benar tunduk pada Sekte Pedang Surgawi, sungguh menyedihkan. Jika Diming Immortal Manor bersatu dan bertarung sampai mati dengan Sekte Pedang Surgawi, Sekte Pedang Surgawi pasti akan ragu, karena jika mereka benar-benar bertarung sampai mati dengan Diming Immortal Manor, mereka akan menderita kerugian besar, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan pedang itu. Wen Renjue bukanlah orang bodoh, tetapi kecerdasan Dilong tampaknya lebih rendah daripada Wen Renjue. Tapi, Dilong jelas tidak mendengarkan kata-kata Su Yun, dia mendengus, dan berkata dengan arogan, apa yang Tuan Muda ini lakukan, apakah terserah padamu untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Anda tidak punya waktu lama untuk hidup, dengan patuh terima saja kematianmu. Su Yun baik-baik saja, dengan perkataan Dilong, terlihat jelas bahwa dia sudah putus asa, bahkan saat ini, dia masih harus berpenampilan seperti Tuan Muda, sungguh menyedihkan. Tapi, di samping Dilong, mata wanita itu berkedip, dia menatap Su Yun, memikirkan sesuatu. Akhirnya, saat Su Yun bertarung dengan pria itu, dia diam-diam menggerakkan kakinya, perlahan mendekati Dilong. Kakak laki-laki. Apa itu? Dilong bertanya dengan suara rendah. Cepat! Kalian semua menyerang bersama, bunuh orang ini, dia bukan dari diming imortal manor kami. Diking berkata dengan dingin, matanya dipenuhi kebencian dan niat membunuh. 1449. Apa? Orang ini yang menculikmu, pantas saja dia berdiri di sisimu sejak awal. Dilong memperlihatkan ekspresi terkejut, tapi dengan sangat cepat, kejutan ini digantikan oleh kemarahan. Kakak, tujuannya pasti adalah harta karun di alam abadi mati. Dia sangat kuat, dan aku sangat dekat dengannya. Jika aku memberitahumu identitasnya, dia pasti akan membunuhku. Jadi saya telah bertahan dan menunggu kesempatan untuk menjelaskan masalah ini kepada Anda. Diking menatap Su Yun dan berkata sambil menggertakkan giginya. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin mencabik-cabik Su Yun menjadi ribuan bagian. Bajingan tercela ini. Dilong sangat marah. Tapi pada saat ini, Su Yun juga tergerak. Tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan udara bergetar, seolah-olah digerakkan oleh seseorang. Segera setelah itu, tubuh ahli returning void yang memegang belati tiba-tiba bergetar, dan sinar pedang seputih salju menembus jantungnya. Kecepatan seperti itu. Sungguh niat pedang yang menakutkan. Mata ahli returning void membelalak tak percaya. Kenapa dia kalah saat Su Yun bergerak? Terlebih lagi, dia telah dikalahkan secara menyeluruh. Dilong juga tercengang. Meskipun dia tahu dari Diking bahwa kekuatan orang ini tidak sederhana, dia berpikir bahwa dia harus mampu memblokir Su Yun untuk sementara waktu. Siapa sangka saat Su Yun bergerak, orang ini akan dikalahkan. Apakah dia berada di alam penyegel dewa? Kalau tidak, bagaimana dia bisa langsung membunuh ahli returning void? Sangat kuat. Orang ini juga seorang kultifator pedang. Wanita itu berkata dengan dingin. Benar, dan dia juga sangat pintar. Sepertinya dia punya banyak pengalaman bertarung. Dia tidak bergerak terlebih dahulu, dan menggunakan kecepatannya yang menakutkan untuk menghadapi lawan. Saat dia mengetahui pola lawan, dia menggunakan aura kejamnya untuk menekan aura lawan, dan kemudian menggunakan kecepatan tertingginya untuk menyerang. Dengan cara ini, dia bisa langsung menghabisi lawan, dan tidak menghabiskan banyak energi. Orang ini mungkin tahu bahwa akan ada pertempuran nanti dan dengan sengaja mempertahankan kekuatannya. Wen Renjue tertawa dengan suara rendah. Apakah ini sangat menakutkan? Wanita itu bertanya. Heh, apa yang perlu ditakutkan? Di mata tuan muda ini, dia hanyalah orang yang menjual kepalanya. Kata Wen Renjue. Ketika wanita itu mendengar ini, dia mengangguk, dan matanya yang dingin menunjukkan sedikit kehangatan. Dia bersandar pada tubuh Wen Renjue seperti burung kecil. Orang itu perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat lukanya, matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia mencoba yang terbaik untuk berbalik, seolah dia masih ingin menyerang, tapi di detik berikutnya, cahaya pedang yang lebih tajam melesat dan langsung menghancurkan tubuhnya. Pembangkit tenaga listrik pengembalian kekosongan telah mati. Dari serangan Suyun hingga akhir pertempuran, itu hanya berlangsung kurang dari sepuluh nafas. Apakah orang dari Sinhole itu terlalu lemah? Tidak, orang ini terlalu kuat. Suyun merawat ahli Rilem Returning Void, tapi dia tidak terburu-buru membunuh Diking. Di matanya, tidak penting apakah Diking mati atau tidak. Yang penting adalah keberadaan Dewa Pedang Penghancur Surga. Tatapannya beralih ke arah pedang, dan dia sudah bisa merasakan aura destruktif yang merembes keluar dari pedang. Aura penghancur ini berbeda dari biasanya, dan menjadi sangat halus, seolah-olah telah kembali ke keadaan semula. Bahkan segumpal aura pun memiliki kondisi seperti itu, dan mustahil membayangkan betapa kuatnya pedang itu. Bahkan jika pedang ini bukan pedang pembasmi surga, itu pasti ada hubungannya dengan itu. Suyun diam-diam mendengus, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah dan mundur. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Dilong dan yang lainnya melihat Suyun ingin lari setelah membunuh seseorang, dan berteriak keras, ingin mengejarnya, tapi saat Dilong dan yang lainnya bergerak, Wenren Jue akhirnya bergerak. Mereka menghentikan Dilong dan yang lainnya, tapi mereka tidak cukup cepat, dan tidak mampu menghentikan Suyun. Tuan muda Dilong, jangan pergi begitu saja. Meskipun sesuatu terjadi di sini, Anda tetap harus menyelesaikan apa yang harus Anda lakukan. Wenren Jue menatap Dilong dengan dingin, dan berkata dengan nada tidak ramah. Wenren Jue, jangan melangkah terlalu jauh, aku hanya punya empat orang lagi. Tidak mungkin aku mengambil pedang itu. Wajah Dilong menjadi jelek. Jika sebelumnya, itu akan lebih baik, tapi sekarang, diming imortal Manor benar-benar lemah. Mengesampingkan diking dan penggarap alam dewa roh puncak lainnya, hanya dengan dia dan penggarap reruntuhan kembali yang tersisa, mustahil bagi mereka untuk menundukkan pedang menakutkan itu. Kurang omong kosong, kamu ambil pedang untukku, atau kamu mati di sini. Wanita di samping Wenren Jue berkata dengan dingin, tidak memberi mereka kesempatan untuk berdiskusi. Kamu bertindak terlalu jauh. Dilong terpaksa terpojok. Sepertinya saudara Dilong tidak mau membantuku. Bagaimanapun juga kita adalah teman, tapi kamu hanya menonton dari samping, membuatku kesulitan. Niat membunuh Wenren Jue berangsur-angsur meningkat, maksudnya sudah sangat jelas. Dilong mengatupkan giginya, dia terpaksa menemui jalan buntu, dia diam-diam mengutuk Wenren Jue karena tidak tahu malu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia menganggup kepada orang-orang di sampingnya, dan berkata, Wenren Jue, jika kamu menginginkan kami untuk membuang nyawa kami, izinkan saya memberitahu Anda, itu tidak mungkin, kami tidak keberatan bertarung dengan Anda, karena kami semua akan mati, mengapa tidak menjatuhkan kalian berdua bersama kami? Siapa yang memberitahumu bahwa kita semua akan mati? Wenren Jue tertawa, orang-orang di samping Anda akan pergi dan mengambil pedang, Anda tidak perlu mengambilnya, jika Anda melakukannya, maka kami secara alami akan bahagia, jika tidak, maka giliran kami. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan membiarkan teman-teman di Ming Immortal Manor mengambil risiko sendirian. Itukah yang kamu rencanakan? Mendengar itu? Mata Dilong berkedip. Tentu saja. Tuan muda, jika kami mati, hanya dengan Anda dan nona muda, bukankah kami akan tetap dimanipulasi oleh Wenren Jue? Kedua bawahan itu berteriak dengan cemas. Manipulasi apa? Anda ingin saya memilih untuk tidak mempercayai Tuan muda Wenren? Kata Dilong. Sebenarnya, dia tidak ingin mati, setidaknya tidak di sini. Sebelum Wenren Jue mengatakan itu, dia sangat putus asa, tetapi setelah kata-kata itu keluar, dia merasa masih memiliki kesempatan untuk hidup, selama dia bisa hidup, tidak peduli apa yang terjadi. Kalian, cepat pergi dan ambil pedangnya. Dilong menunjuk ke ahli reruntuhan yang kembali dan berkata dengan dingin. Tuan muda, apakah kamu akan melanggar perintahku? Niat membunuh Dilong meningkat lagi. Pakar reruntuhan yang kembali tercengang. Meskipun dia tiba-tiba tertawa keras, tawanya lebih dari sekedar kesedihan. Setelah beberapa saat, dia berjalan menuju pedang dengan putus asa dan tidak berdaya. Di persimpangan hidup dan mati, persahabatan masa lalu telah lama terlupakan. Ini adalah sifat manusia, bahkan jika dia berkultivasi ke tingkat abadi, dia masih tidak bisa menghilangkannya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa mengambil risiko. Jika dia bisa mengambil pedang, mungkin ada peluang untuk selamat. Namun, bagaimana pedang ini bisa dijatuhkan dengan mudah? Pakar reruntuhan kembali melepaskan seluruh energi abadi dan kekuatan sucinya, menekan ke arah pedang, berniat menggunakan auranya sendiri untuk menekan pedang dan mencabutnya, tetapi saat dia mendekati pedang itu, pedang itu tiba-tiba bergetar. Bas! Pedangnya berhenti, tapi orang itu berhenti dua langkah dari pedangnya. Mata semua orang melebar saat mereka melihat ke atas, hanya untuk melihat tubuh orang itu perlahan-lahan jatuh, terpotong-potong, dan mengembun menjadi manusia berdarah. Tapi saat ini, pedang aneh itu tidak mengendalikan manusia berdarah itu untuk menyerang Dilong dan Wenrenjue. Sebaliknya, ia menyerap semuanya ke dalam pedang, menyebabkan pedang hitam menjadi suram, dan cahaya berdarah melesat ke segala arah. Semua orang sangat terkejut hingga mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Pedang ini tidak hanya bisa mengendalikan darah, tapi juga bisa menyerap darah. Pedang ini pasti punya semangat, penggarap roh tingkat reruntuhan yang mengembalikan seperti mainan di depannya. Ekspresi Dilong sangat jelek, dia menoleh dan melihat ke arah penggarap roh yang tersisa, tetapi orang itu berteriak dan tiba-tiba berbalik untuk berlari. Bahkan ahli reruntuhan pengembalian sudah mati, bukankah dia akan mati sama jika dia pergi? Daripada itu, lebih baik kabur dulu. Kamu ingin pergi? Ini tidak semudah itu. Wanita di sisi Wenrenjue tiba-tiba melompat, berubah menjadi cahaya ungu, dia langsung mendarat di depan pria itu, dia mengangkat telapak tangannya dan dengan keras menamparkan kepala pria itu, dengan suara, cahaya kepala pria itu hancur, dan dia langsung mati. Namun wanita tersebut kurang puas, ia mengeluarkan sarung tangan entah dari mana dan menyambar ke arah tubuh pria tersebut, sarung tangan tersebut justru menyerap jiwa dan raga, pemandangan yang sungguh mengerikan. Orang yang sangat biadab, jantung Dilong melonjak, Diking sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Saat ini, hanya Dilong dan Diking yang tersisa di pihak Diming Immortal Manor, kekuatan bertarung Diking benar-benar dapat diabaikan, dan Dilong sendiri tidak dapat berbuat apa-apa, jadi ancaman Diming Immortal Manor terhadap sekte pedang surgawi praktis tidak ada artinya. Nol. Dilong mengatupkan giginya, dia membenci Wenrenjue di dalam hatinya, tetapi untuk hidup, dia tidak punya pilihan lain. Baiklah, Tuan Muda Dilong, giliranmu sekarang. Saat itu, Wenrenjue tiba-tiba menyilangkan tangan dan tersenyum pada Dilong. Mendengar itu, wajah Dilong berubah, kamu ingin aku pergi dan mengambil pedang. Mungkinkah Tuan Muda Dilong ingin aku pergi? Wenrenjue dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi mengejek. Kamu, kamu mempermainkanku. Dilong mengertakan gigi karena marah, kebenciannya membumbung tinggi ke langit. Terus, siapa yang menyuruhmu memiliki kecerdasan rendah? Wenrenjue berkata sambil tersenyum berseri-seri. Apa yang kamu inginkan? Ambil pedangnya, atau mati? Jadi, kita hanya bisa mati. Dilong berkata dengan marah. Aku yakin Tuan Muda Dilong juga mengetahui tentang sampah-sampah itu sebelumnya, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan milikmu. Mereka tidak bisa mendapatkan pedang, tapi bukan berarti kamu tidak bisa. Mungkin kamu akan beruntung dan dapatkan pedangnya, kata Wenrenjue sambil tersenyum berseri-seri. Tapi bagaimana Dilong berani mempercayai hal itu? Tapi saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Keluar dari pengepungan, itu tidak mungkin. Sejak orang-orang dari sekte pedang surgawi memasuki sekte tersebut, hanya satu orang yang meninggal, sementara pihak Dilong praktis telah musnah. Dilong tidak mungkin melarikan diri. Mengabaikan Wenrenjue, bahkan wanita di sampingnya bukanlah orang biasa. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Diking sangat ketakutan. Melihat orang-orang dari sekte pedang surgawi, wajahnya pucat pasi. Diam. Diam raung. Cepat buat keputusanmu. Jika tidak, maka aku hanya bisa menggunakan daging dan jiwamu untuk memurnikan harta sihirku. Wanita di samping Wenrenjue tiba-tiba berbicara. Pandangannya tertuju pada Diking. Jelas, dia juga menginginkan nyawa Diking. Aku akan pergi. Dilong, yang tidak punya pilihan lain, tiba-tiba berteriak. 1450. Menarik. Menarik. Karena itu masalahnya, silakan. Wenrenjue tersenyum tipis. Dilong sudah tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan pedang ini. Pedang ini sangat menakutkan sehingga bisa membunuh pembangkit tenaga listrik dewa asal seperti menyembeli babi dan anjing. Jika dia bisa mendapatkannya, apa gunanya Wenrenjue? Mata Dilong bersinar tajam. Faktanya, dia sudah bersiap. Lagi pula, dia sudah lama mengintai istana ini. Bahkan jika dia mungkin menghadapi jebakan atau bahaya apapun, dia sudah membuat perkiraan kasar. Meskipun dia tidak mengharapkan pedang ini, bukan berarti dia tidak bisa menghadapinya. Orang-orang dari sekolah pedang surgawi terlalu bodoh. Tidakkah mereka tahu bahwa aku masih memiliki harta karun di tanganku? Huff, begitu aku mendapatkan pedang itu, aku akan membunuh kalian semua satu per satu. Dilong berpikir dengan dingin di dalam hatinya. Kemudian, dia berjalan menuju pedang itu selangkah demi selangkah. Ahli Void of Origin yang baru saja meninggal tidak lebih lemah darinya. Aura penuh ahli itu tidak bisa melawan pedang itu, jadi Dilong mungkin juga tidak bisa. Daripada itu, dia mungkin juga menarik kembali auranya dan tidak mengungkapkan permusuhan apapun. Jika pedang itu memiliki roh, ia pasti bisa merasakannya. Dilong menarik napas dalam-dalam. Langkah kakinya agak berat, tapi dia diam-diam mengulurkan satu tangannya ke dalam tas interspatialnya. Segera, dua segel yang tampak sangat biasa muncul di telapak tangannya. Dia memegang satu segel di masing-masing tangannya saat dia mendekati pedang itu selangkah demi selangkah. Pedang itu tidak bergerak sama sekali. Niat pedang dan kipedang di sekitarnya juga tidak berubah. Suasananya sangat sunyi, tetapi semakin sunyi, semakin besar ketakutan yang ditimbulkannya. Saat itu, Dilong berhenti. Posisinya saat ini adalah di depan orang pertama yang mati karena pedang aneh itu. Selama dia mengambil satu langkah ke depan, dia akan menginjak tempat orang itu meninggal. Dia tahu bahwa ini sudah menjadi batasnya. Dilong, cepat ambil pedangnya. Kita semua menunggu, kata Wenren Jue acuh tak acuh. Hentikan omong kosongmu dan lihat saja. Dilong mengertakan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Sebagai seorang jenius dari Diming Immortal Manor, Dilong memiliki banyak harta ajaib dalam dirinya. Dia tidak boleh langsung terbunuh oleh pedang seperti dua orang sebelumnya. Suara mendesing. Pada saat itu, cahaya cemerlang tiba-tiba muncul dari telapak tangan Dilong. Dia menghancurkan jimat di telapak tangannya. Cahaya menyebar dan menjalin jaring abadi besar di udara, menutupi pedang tajam itu. So, 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 so. Pedang aneh itu berdengung lagi, dan sejumlah besar pedang ki menebas jaring surgawi. Bahkan sebelum pedang ki mendarat, jaring surgawi sudah rusak. Lihat ini. Dilong meraung marah dan menghancurkan jimat lainnya. Dengan dia sebagai pusat gempa, lapisan es yang tebal segera terbentuk di sekelilingnya. Embun beku sebenarnya terbentuk menggunakan kekuatan suci. Itu adalah kekuatan yang menakutkan dan bahkan para penggarap dari fraksi pedang surgawi tidak berani melakukan kontak dengannya. Mereka dengan panik mundur. Pedang aneh itu baru saja menghancurkan jaring abadi ketika tertutup es. Dia benar-benar berhasil mengendalikan pedang aneh ini. Semua orang terkejut. Ketika Dilong melihat itu, cahaya tajam berkedip di matanya, dan dia mengambil tiga langkah ke depan, menyerang pedang aneh itu. Rintik. Tangannya langsung menggenggam tubuh pedang aneh yang tersegel di dalam es. Baiklah, itu hebat. Diking berteriak gembira. Wenren Jue mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Dilong akan meraih gagang pedangnya. Namun, apakah ini mewakili akhir? See you. Tepat pada saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup dari jauh. Setelah itu, keberadaan yang cepat dan tanpa bayangan tiba-tiba menyerang Dilong. Ekspresi Dilong sangat berubah. Saat ini, dia belum menundukkan pedang aneh itu. Siapa yang bergerak saat ini? Wenren Jue. Apakah dia idiot? Jika dia bergerak saat ini, tidak ada yang bisa menundukkan pedangnya, apalagi mendapatkannya. Mungkinkah ada yang ingin menghancurkannya? Tidak. Itu bukan Wenren Jue, juga bukan seseorang dari fraksi pedang surgawi. Jantung Dilong melonjak saat dia melihat orang yang bergegas mendekat. Suyun. Dia sebenarnya bersembunyi di samping. Bajingan. Dilong sangat marah. Mungkinkah Suyun ingin memanfaatkan situasi ini dan mendapatkan keuntungan? Tapi, dia salah. Suyun langsung melompati dia dan memasuki pintu di belakang pedang, lalu menghilang. Tujuannya adalah pintu di balik pedang. Ah. Dilong terkejut. Kaca. Pada saat ini, pedang aneh yang tersegel dalam es bergetar lagi. Di permukaannya, banyak retakan muncul. Kotoran. Segel es tidak mampu menjebak pedang. Ekspresi Dilong sangat tidak sedap dipandang, dan dia buru-buru mundur. Saat dia mundur, jarak 100 meter di sekitar pedang mulai berputar. Jantung Dilong berdebar kencang. Jika dia masih di sana, mungkin jiwanya akan terkoyak oleh ruang yang berputar itu. Menarik. Orang itu benar-benar memanfaatkan Dilong yang mengambil pedang untuk memasuki pintu. Menarik. Wen Renjue tertawa dingin, matanya dipenuhi niat membunuh. Dia langsung berjalan menuju pedang. Sepertinya aku harus mengambil tindakan secara pribadi dan mengambil pedang. Orang itu telah memasuki pintu, jangan biarkan dia mengambil semua keuntungannya. Setelah berbicara, Wen Renjue mengangkat tangannya, seolah bersiap menggunakan teknik untuk menghadapi pedang tajam itu. Huh. Pada saat ini, sejumlah besar suara pecah terdengar. Setelah itu, banyak sekali sosok yang bergegas mendekat. Wen Renjue mengerutkan kening. Dia menghentikan gerakannya dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat ada banyak sosok di belakangnya. Jenius pedestal spiritual, Yuen Hong, dan Wen Renjue dikenal sebagai keajaiban terhebat di generasi mereka. Dia mengenakan jubah hijau dan mahkota berbulu, berjalan di udara. Di belakangnya ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Aura lelaki tua itu tertahan, dan bahkan elit dewa akhir tidak dapat melihat melalui budidayanya. Dia memiliki kulit keriput dan rambut putih, dan matanya kuning redup seperti orang sekarat. Dia tidak terlihat mencolok, tetapi dengan orang seperti itu muncul di sini, mustahil dia tidak mencolok. Saudara Wen Ren, jika Anda ingin mengambil harta karun itu, mengapa Anda tidak menghubungi jenius pedestal spiritual saya? Jenius pedestal spiritual ahli dalam seni mekanisme, dan ada banyak mekanisme di sini. Jika saudara Wen Ren terluka, jenius pedestal spiritual saya pasti akan patah hati, dan dunia selestial akan kehilangan pahlawan lain. Yuen Hong terbang, suaranya tenang. Huff, orang-orang spiritual pedestal jenius memang sangat palsu. Kalau mau harta karun katakan saja, kenapa disembunyikan? Sekelompok orang lain bergegas mendekat, tetapi orang-orang ini membawa pedang besar. Saber ki sangat mendominasi, dan mereka bergegas seperti gunung yang runtuh. Tekanannya sangat kuat, seolah-olah sebuah domain khusus telah terbentuk di sekitar mereka. Sebuah domain milik pedang. Orang-orang dari domain Saber juga datang. Ekspresi Wen Ren Jue menjadi sedikit jelek. Jika kedua orang ini muncul, situasinya akan jauh lebih buruk. Yo, betapa hidup? Apa yang kalian lakukan di sini? Suara lain terdengar dari belakang, tapi kali ini hanya ada beberapa orang. Wen Ren Jue tidak mengenali sebagian besar dari orang-orang ini, tetapi ada dua orang yang pernah dia temui sebelumnya. Mereka adalah Xiao Leng Surgawi yang longgar dan pengikutnya, Yao Hong. Keduanya pernah membunuh tiga orang dewa akhir, dan terkenal. Kemudian, mereka bertarung dengan orang-orang dari Sekte Puluo-Sekte Surgawi besar, dan keduanya membunuh total 73 surgawi dari Sekte Puluo. Dengan demikian, nama mereka mengguncang dunia selestial, dan mereka adalah pahlawan langka di dunia selestial. Kelompok orang ini telah tiba, dan kemungkinan besar ledakan dahsyat ketika Dilong membuka pintu besar telah menarik orang-orang kuat dari segala arah, menyebabkan mereka bergegas. Hati Wen Ren Jue dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membuang waktu bersama Dilong. Dia akan langsung pergi mengambil pedang itu. Dia tidak menyangka begitu banyak orang bermasalah yang tertarik, dan situasinya menjadi rumit. Bahkan Dilong tidak menyangka begitu banyak ahli yang tiba-tiba datang, tapi dia sangat senang. Sekarang setelah banyak ahli datang, dia sebenarnya aman. Wen Ren Jue tidak bisa membunuhnya di depan begitu banyak orang, jika tidak, beritanya akan menyebar, dan Diming Immortal Manor pasti akan memulai perang dengan fraksi pedang surgawi. Wen Ren Jue tidak dapat memikul tanggung jawab ini, dan terlebih lagi, dia tidak dapat menahan kemarahan Diming Immortal Manor. Saya pikir kita tidak seharusnya saling bertarung. Pedang ini sepertinya menjaga sesuatu. Baru saja, seseorang mengambil kesempatan untuk bergegas ke pintu di belakang pedang. Kita harus memikirkan cara untuk menyimpan pedang dan segera memasuki pintu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Mungkin, ada harta karun yang lebih penting dari pedang ini. Wen Ren Jue berpikir sejenak dan berkata, Dilong tahu bahwa Wen Ren Jue munafik, tapi dia hanya bisa melakukan ini. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak akan ada hasil, dan tidak ada yang mendapat manfaat. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, pertama-tama mereka hanya bisa mendapatkan pedang, lalu memperjuangkannya. Setiap orang adalah orang yang berakal sehat, mari kita bicara terus terang. Pedang ini, domain saberku akan mengambilnya. Huking melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam. Bukankah domain sabermu menggunakan pedang? Pedang apa yang kamu inginkan? Bukankah bagus untuk meleburnya menjadi pisau? Huking dengan dingin mendengus, lalu langsung mengangkat pedangnya dan bergegas menuju pedang itu. Auranya sangat tirani, dan kekuatannya sebenarnya setingkat lebih kuat dari Dilong. Dia sudah berada di puncak kekosongan asal, dan dapat menerobos alam ini kapan saja, dan melangkah ke eksistensi yang lebih kuat. Kekuatan pedang tirani sepenuhnya didasarkan pada kekuatan suci saat bertabrakan dengan pedang, menyebabkan pedang itu bergetar hebat. So, so, so. Puluhan ribu pedang kiberfluktuasi dan bertabrakan dengan kekuatan pedang, memaksa Huking mundur. Namun, dia tidak berkecil hati, dan kekuatannya juga membuat Wen Renjue dan Dilong melihat sedikit harapan. Pedang ini tidak terkalahkan. Di luar, mereka masih sakit kepala karena pedang, tapi di balik pintu, Suyun dengan hati-hati maju ke depan. Bagian dalam pintu itu sepertinya adalah ruang rahasia. Itu tidak terlalu besar, tapi tanahnya dipenuhi mayat yang membusuk. Suyun merasa sulit baginya untuk bergerak maju, karena di ruang rahasia ini, meskipun tidak ada kiabadi, namun dipenuhi dengan kekuatan suci yang sangat padat. Selain kekuatan suci, ada juga kekuatan unik. Kekuatan penciptaan. Jantung Suyun berdetak kencang. Kekuatan penciptaan adalah raja kekuatan suci. Di hadapan kekuatan penciptaan, kiabadi dan kekuatan ilahi seperti lelucon bagi orang dewasa dan bayi. Melihat mayat-mayat yang membusuk di sekelilingnya, orang-orang mati ini semuanya ahli di antara para ahli. Alam kekosongan asal mungkin bahkan tidak berada dalam jangkauan mereka, bukan. Dia mengambil dua langkah dan terengah-engah. Dia merasa seolah-olah seluruh daging dan darah di tubuhnya ditindas. Rasanya sangat tidak nyaman, dan napasnya menjadi sulit, seolah-olah dadanya ditekan dengan keras oleh tangan besi. Ini hanyalah aura tempat ini, tapi sudah tak tertahankan. Suyun tidak bertahan lebih lama lagi, dan langsung duduk bersilah. Meski tempat ini tidak besar, namun seperti harta karun. Jika seseorang berkultivasi di sini dan memahami kekuatan penciptaan, mereka pasti dapat memperoleh beberapa wawasan.